Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk semuanya bersama Ija di pagi hari ini Ija akan memberikan tips cara merendam pihun ada dua cara ibu-ibu jika lagi rusuh jika lagi buru-buru pasti pengen merendamnya pakai air panas biar cepat ternyata itu salah bagi Ija karena Ija di ajarin oleh majikan Ija waktu di Singapura jika merendam pihun ini pakai air dingin kalau lagi santai aja ya kecuali kalau lagi buru-buru dikejar waktu disiram aja pakai air panas juga udah langsung ya berapa menit tapi kalau direndam pakai air dingin pasti akan merasa lama tapi gak apa-apa demi rasa ya jadi rasanya akan beda jika direndam pakai air panas si bihun ini tidak ada rasanya mati mati dingin banget tapi jika bihun ini direndam pakai air dingin rasanya akan ada masih ada ada kayak asin-asin gitu meskipun tidak di pakai garam coba aja kalian coba yang direndam pakai air panas satu yang pakai air dingin satu satu wadah satu wadah gitu ya kalau mau membedakan silahkan mencoba karena Ija sudah mencobanya ternyata benar karena dulu waktu kerja Ija ditegor ini pasti direndam pakai air panas kok mem tahu gitu kan iyalah ini gak ada rasanya coba kamu rendam pakai air dingin jadi sebelum memasak 30 menit ke depan sebelumnya kita rendam dulu si bihun ini pakai air dingin biar pas lagi masaknya udah lembut gitu ya udah halus udah lembek gitu kecuali kalau kita nyaburu-buru pakai air panas juga boleh karena pakai air panas langsung ciur langsung leleh kan langsung langsung gak keras gitu langsung lembut gitu ya tapi soal rasa pasti beda karena yang disiram air panas itu rasanya akan mati si bihunnya tetapi jika pakai air dingin insya Allah rasanya masih tetap bihun gitu ya ya itu juga pakai air panas juga masih bihun cuma rasanya dingin banget gak ada rasa tapi kalau pakai air dingin masih ada asin-asinnya gitu ya cukup sekian dari Ija itulah tips merendam bihun pakai air dingin selamat mencoba ya bye bye